Sudah lima malam perumahan Villa Argenta di Kelorahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambarajo, Gelap Gulita. Hal ini dikarenakan 250 meter kabel yang menyambung ke perumahan tersebut dicuri oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Warga RT42 perumahan Villa Argenta Mayang Mangurai, Alambarajo harus hidup tanpa aliran listrik selama lima hari terakhir. Ini disebabkan kabel PLN sepanjang 250 meter yang menuju perumahan tersebut diduga dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada Jumat 12 November lalu. Kabel tersebut diperkirakan dicuri pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat karena sejak itu awalnya warga mengira listrik padang. Amir salah seorang warga mengatakan kejadian setidaknya ada lima tiang PLN yang kabelnya dicuri tersebut. Pantauan di lokasi juga sisa potongan kabel tampak jelas menjuntai. Bekas potongan tersebut juga tampak rapi. Kurang lebih jam 4.00-7.00 gitu ya. Kita warga di sini mengira mati biasa normal gitu. Tahunya pagi ya, kabel dari bawah sana langsung putus aja gitu ada yang ngotong. Kalau nggak salah 4 tiang apa 5 tiang. Atas kejadian itu sejumlah warga sudah mendatangi PLN Jambi untuk melaporkan hal tersebut. Sementara itu manajer PLN UP3 Hadi Andren Abidin melalui manajer jaringan dan konstruksi Arham Ginting membenarkan adanya aksi pencurian tersebut. Belum diketahui pasti kerugian atas pencuran itu, ia mengatakan saat ini petugas PLN sudah mengecek lokasi kejadian tersebut. Dimas Sanjaya, JIT TV melaporkan.